Tim unit resarsa kriminal polisi sektor Siak Hulu, Kampar, Riau, menggerbak sebuah rumah pengedar narkoba. Tiga orang pengedar berhasil dirikus, salah seorang di antaranya, para buah. Anggota reskrim Polsek Siak Hulu menggerbak sebuah rumah pengedar narkoba di Dusun Tiga Tunas Harapan, Desa Pangkalan Seri, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Tanpa gerebekan ini, polisi meringkus tiga orang pengedar sekaligus pengguna narkoba. Ketika tersangka, NA, IN, dan seorang wanita berinisial DY tak berkutik saat ditangkap. Petugas kemudian menggeledah seluruh isi rumah dan mendapati 28 paket sabu ukuran plastik kecil dan satu paket sabu ukuran sedang seberat 6,63 gram yang disimpan di kotak minyak rambut. Selain itu juga ditemukan bekas bungkus plastik sabu dan alat hisap sabu atau bong bekas digunakan. Karena tadi pagi kita mendapatkan informasi ada seorang bandar di wilayah Pangkalan Seri. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita melakukan penggeledahan, penggerebekan di dalam rumahnya. Kita temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipaketnya sebanyak 29 paket. Penangkapan ketiga tersangka ini atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di desa mereka. Ketiga tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kamparyau, Indra Yusirizal, AINews melaporkan. Dari Kamparyau, Indra Yusir, AINews melaporkan.